Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami meresmikan Masjid Besar Da'arul Mutakin, Kecamatan Caringin, selasa 12 April 2022. Masjid yang mampu menampung hingga 500 jemaah ini berlokasi di kampung Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Haji Marwan Hamami mengaku bangga kepada masyarakat sekitar Masjid Besar Da'arul Mutakin, Kecamatan Caringin. Lewat gotong royong masyarakat, masjid besar itu bisa terwujud dan dimanfaatkan untuk beribadah. Menurut Haji Marwan, gotong royong masyarakat masih sangat tinggi, artinya semangat kebersamaan masih baik dan terjalin kuat. Ketua DKM Masjid Besar Da'arul Mutakin, Syamsul Huda, mengatakan renovasi masjid ini baru tahap awal, sebab masih ada beberapa bagian yang akan dibangun. Tentunya kita merasa bersyukur bahwa masyarakat bisa membangun Masjid Da'arul Mutakin ini secara bagus. Biasanya setiap pembangunan Masjid itu selalu biaya dari Timur Tengah misalnya. Nah yang kita syukuri hari ini di tempat ini, di talaka ini, di atas wadahnya murni masyarakat. Yang paling hebat itu ternyata biaya pembangunan ini tenaga kerjanya hampir 0 sih tidak, tapi biasanya yang paling gede itu biaya tenaga kerja. Nah saya tadi kaget ketika dilaporkan anggaran itu hanya habis 360-an ininya. Luar biasa, karena biaya upah itu dua kali lipat. Jadi kalau 366 harusnya ini secara pembukuan itu bisa mendekati angka 1 miliar. Kalau tadi ada material yang hitungannya juga masih, luar biasa ini. Jadi gotong royong masyarakat ternyata masih dimungkinkan ketika diajak, kemudian transparansi kebijakannya bagus, masyarakat bisa percaya. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan uang tunai dari pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk Masjid. Dari Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.